Terima kasih. 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 Yang di MAD, mungkin ada yang dilepak bulus itu juga, ada yang mahal yang di MAD, di Ciputan, Lemdipol Pak. Oh, Lemdipol. Kemarin sudah di Anumpal, dari Menko juga, masalah sesuai, saya ditanyain juga. Menurut saya, belum menutup Pak Kapolder. Itu di bawah, di bawah, Polder? MADES. Oh, biasanya MADES. Karena mau memutuskan itu, untuk MAD jalan, dan semuanya biar sudah, sudah-sudah, orang-orang daerah mau memutuskan. Ini ada masalah di Bekasi, Pak. Apa namanya? Kepalanya sudah jadi, pembayarannya sudah jadi. Sudah, sudah jadi. Pengadilan menang itu, si penggugat itu. Wadah kepalanya sudah jadi. Sudah jadi, Pak. Jadi, jadi asik. Jadi asik. Yang repot, yang repot, kita itu. Tanya, jasa warganya, katanya sudah dibayar. Tapi, atau dibayar kemana? Soalnya bayar PU. Soalnya bayar, ya. Soalnya bayar, ya. Soalnya bayar, ya. Terlalaman. Saya yang sangat bayar, mungkin ada yang tidak terima, ya. Tampai pisang apa-apa, selanjutnya. Gitu, ya. Pak Pres, dulu pernah ada si siapanya yang... Roiga, ya. Oh, Pak. Roiga. Anda berlakukan warna gelap terang itu, Pak. Jadi, nggak? Ya, waktu itu memang sudah dikaji. Waktu itu adalah, apa namanya? Saran dari Pak Kapodan. Untuk ditudah dulu. Bikin bersah, masyarakat. Loh, Pak Kapodan berani. Kita berani, gitu aja. Grep-grep coba, dicoba. Kalau nanti kira-kira tiga bulan, enam bulan akan. Iya. Bisa di... Waktu itu, Pak. Baik, ya. Hampir kencang, Pak. Iya. Bantu kencang. Pak Raikinnya juga kencang. Tapi sampai Pak Kapodan, ya. Ditahan dulu. Iya, waktu itu saya masih wakar, Pak. Saya menganggap itu. Coba ditelusuri. Saya punya gagasan seperti ini. Ganti rapodanya. Enggak. Berani. Lagi ya, Pak. Tapi kalau di posisi apa pun, kalau kita mau bagus, memang uji coba baru. Ya, uji coba baginya. Pak, kalau kira-kira memang enggak, di lapangnya nanti enggak visible, enggak meresahkan, enggak. Ya, sudah. Entah apa-apa. Nah, bulan. Ngotot terus, terus, terus. Baru nanti di. Uji. Ya, waktu itu pernah terperang. Ya, siap. Ya. Nah, yang berada. Alhamdulillah itu jalan panas. Ya, ya. Kertama itu enggak rame juga, kan. Kalau kita enggak ada tes air. Kalau yang enggak ada renang. Kalau warna itu posisinya enggak imam. Posisi gelap dan terang. Oh, banyak variannya. Jadi petugasnya tenaga linkong. Tapi kalau benar, glanjir kan lebih pasti Pak ya. Cuman mungkin kalau harus di dukung sama ele Pak. Elektronnya kelemborek enforcement. Di podgat. Pak nomornya kalau nggak salah. Selama ini kalau dari Kesehatan Polda, kami berkoordinasi dengan DINKESPROK, terutama untuk kalau ada untuk rasa besar, sudah berjalan dengan baik. Tapi yang ada sedikit yang berganjalan adalah kalau seandainya ada tahanan, tahanan yang berobat di rumah sakit, misalnya keramat jati, itu mesti jadi masalah siapa yang bayar. Karena dalam DIPA itu memang tidak ada. Lalu kalau keluarganya sanggup membayar, keluarganya yang bayar. Kalau tidak mungkin dari Kapolsek atau Kasat Serse yang mencarikan untuk membayar itu. Kami lihat di Medan, itu rumah sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, 90 persen pasiennya adalah dari tahanan. Jadi di sana mereka berkoordinasi dengan DINKESPROK dan DINKESPROK dan dibayarkan dari jam KESPROK. Ini data yang kami ambil di rumah sakit Pak. Dari Januari 1 Oktober, ada sekitar 254 yang berdapat di sana, itu biayanya sekitar 474 juta. Jadi keluarganya mana, keluarganya? Dari yang kami ambil di DKI, Pak. Oh, juga. DKI, Pak. Maksudnya yang di Depok maupun yang di Tangerang. Maksudnya tahanan itu punya KTP, DKI? Yang kami ambil dari pores yang di DKI? Jadi ini Pak Ardi cek bahwa tahanan itu adalah warga DKI. Kalau warga DKI, warga DKI, saya pastikan dari masalah. Saya ingat, kalau mau itu bisa ditanggungin, jangka semasnya nasional. Tapi ini hanya, tidak sekedar. Iya. Biar ini akan kecil. Bisa Pak, untuk saya kalau yang nanti, masalah yang KTP di KAI. Yang KTP, memang KTP-nya di Coba, saya dari Gantung. Itu juga terhadap di program ini juga menegakkan hukum. Kesta beracanakan, kan pasti nahan orang itu. Ruangannya terbatas, harwatnya terbatas. Masa sering pelajar berantem, tidak ditahan, tidak akan. Tahanan itu, menangani masalah anak pelajar kita berantem ini, Pak. Kami nanti akan membuat program namanya polisi. Polisi siswa. Polisi siswa. Jadi kami rekord dari sekolah masing-masing. Yang tentu direkomendasi oleh guru kepala sekolahnya untuk menjadi polisi di lingkungan sekolah masing-masing. Jadi tugasnya mengalasi teman-temannya sendiri yang membawa narkoba, kemudian menjatuh tajam. Dan memberikan informasi kepada petugas apabila dengar informasi yang akan beratet di tempat ini. Sehingga kita udah datangin duluan gitu ya, kalau ngomong berantem di situ. Mungkin bisa sarang, Pak, nanti bersama-sama dengan bahwa ini kami ketika masuk. Kalau ngomong-ngomongnya secara bersama-sama, setiap bersama-sama, jadi kalau tidak ada keluarga. Ada program kunjungan hidup di sekolah yang alam berantem itu. Bersama-sama dengan Pak Dua, dengan mereka itu yang berusaha terpatu. Sehingga sekolah-sekolah yang nakal itu yang sering tidak tertunggu, minimal tidak setiap bersama-sama dengan peninggungan laporan kepolisian sama Pak. Kalau untuk yang kepolisian sudah rutin, nanti tinggal ngabung aja Pak. Nanti saya nyara-ngapurannya, harus di luar, gitu. Biasanya kapol saya kepepik-pikampir masih? Kapol saya kepepik-pikampir masih? Sudah rutin. Sudah jelas kan dia, Sintia? Sudah dilakukan pada itu kapolnya sendiri. Sudah dilakukan pada beberapa program, Pak mungkin seperti Depok untuk mengatasi tawuran itu. Jadi antara wali kota Pak Poles dengan Pak Dantin itu mengatakan kompon segini. Ini diberikan waktu satu. Untuk DKI Jaya, ini kemarin dari Kementerian Pendidikan, sudah mengatakan kerjasama dengan pihak kekuisian dan SDN. Belum nanti misal waktu pertengahan bulan. Karena tadi sudah masih ada terkendali, khusus untuk Diri Kecindra SMK yang seharusnya sudah siap waktunya. Ternyata dikundakan masalah administrasi keuangan sumberan dari pemerintah, dana dari pemerintah. Kemudian yang sudah siap pakai kena SMA. Namun hari ini dari SMA, dari Diri Kecindra SMA lagi menunjuk lokasi di Lidun. Jadi kita akan melakukan kerjasama untuk kegiatan. Katakanlah waktu lima bulan, lima hari. Lima hari, sejumlah tiga puluh orang. Tiga puluh orang, tiga puluh orang. Masuk, luar masuk, luar masuk, luar masuk. Apakah asal-asal A yang baik yang kau orang membutuhkan? Pak, untuk meninjalan di ujung tombak kita ini, bertugas secara bersamaan. Ini kalau bawa kena nanti kita adakan agar bersama gitu. Antara kepala Desa Lura dengan Kabin Teng Mas, sekaligus Kabin Sa dari Diri, itu kita bertiga nanti ingin berikan arah. Sebelum dia turun ke lapangan, kita ada bersama gitu. Desa Lura dengan Kabin Teng Mas. Termasuk pendataan, pendataan penduduk kemarin yang ada di depok itu sejak terjadinya pas sekarang, meledaknya atau data semuanya. Tapi untuk di wilayah Tengkari ini, ada beberapa yang mungkin kurang kegegasan. Orang masuk, tanya suratnya nanti. Tapi begitu puluhan juga enggak tahu. Nah, ini mungkin mengaktifkan dari kebersamaan kita untuk mengajar itu, tamu wajib untuk itu. Kita harus didalui dengan itu, Pak. Kalau kita bicara di bulan break, ini sudah ada gambaran jelas apa yang gila. Yang kira-kira bisa dapat kita lakukan bersama-sama. Terutama yang ini, Pak. Yang Masa tepat sikit. Apa? Itu berani. Pak Tengkara berani. Saya. Ini kita putusin, jangan ini. Seperti ini. Harus punya troposan. Pertama-tama, enggak suka, enggak apa-apa. Kalau sudah menikmati hasilnya. Lalu punya itu. Jadi, Pak, kalau kenap ganjir itu kami optimis, Pak. Itu bisa mengurangi antara 60-40%. Hanya kekhawatiran kita nanti masyarakat pemakai mobil itu memalsu, membuat plat nomor. Tetap kita warning, siapa yang mau masuk, ancaman hukumannya segera. Kemudian untuk elektronik, Pak. Kami sudah puji coba, Pak. Diharmoni. Sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih hijau. Namun itu programnya dari Kolakas. Untuk pengadaannya juga dipusatkan. Kemudian kami juga ada kerjasama dengan PT Rim. Itu putranya, adiknya Pak Pihati, Pak. Kita sudah surfing ke Norwegia. Kita pasang seminggu. Pelaksanaan LA di sana. Namun ketika mau pelaksananya, mereka itu akan menjual obu, Pak. Obu itu seperti cek gitu, Pak. Nanti dipasang di satu mobil. Yang nanti di foto itu nanti muncul nama, nomor identitas pembelian. Hanya permasalahannya lagi. Jadi bukti elektronik ini belum bisa diterima di penahilan. Ini sudah menjadi program di UKP 4. Yang kita sudah disarankan. Supaya membuat MOU antara Kolri dengan CCS. Supaya ini bisa diterima sebagai alat bukti elektronik. Namun kalau kena ganjel ini kami sangat optimis. Bisa dengan masyarakat cinta sama Pak Gubernur. Saya kira banyak yang turut gitu Pak. Untuk mengatasi kemaskannya. Hasilnya itu nanti juga. Kita memanfaat kemungkinan ini Pak. Tapi nanti alasannya gini. Sekarang kita nggak boleh naik mobil nanti. Tapi buswaynya juga belum cukup. Kok pacarnya belum baik. Apa yang nggak maksudnya alasan-alasan seperti itu harus disiarkan juga. Paling tidak yang bagus tadi memang yang dari mana di Pol dan di Bekasi itu. Mobi jangan digunakan satu dua orang. Bisa digunakan empat orang. Lima orang satu orang. Sekarang disini Pak. Saran dari semua instansi atau perusahaan yang ada di Jakarta. Menyiapkan bis angkutan khusus berkaryawan. Setiap instansinya. Maksudnya dari Pol dan polisi harus melakukan bis dinas. Iya. Kalau kita masih ke negara nunggu. Sia. Jemputnya ke asrama. Sia. Mungkin nanti kalau sudah saya dapat sinyal. Jadi Pak Pol dan kita mengandungkan dulu lah. Tiga bulan lagi akan. Sia. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.